Indonesia merancang untuk menjadi lumbung beras dunia atau jelapang padi dunia. Bagaimanapun pada waktu ini Indonesia sudah menjadi pengeluar beras ketiga di dunia. Tetapi disebabkan penduduknya ramai menyebabkan Indonesia masih mengimport beras dari luar negara. Tetapi kata Dr. Bahru Jamil, Pimpinan Balai Benih Padi Induk Tanjung Murawa, Dinas Tanaman dan Hortikultura Sumatera Utara bahawa Indonesia sekarang ini sudah pun mengekspor beras ke luar negara. Dan ia akan berusaha menjadi pengeluara utama dan pembekal utama beras dunia. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara dan saudari yang berdeman sekalian. Dan sekarang saya akan mewawancara Dr. Bahru Jamil, Pimpinan Balai Benih Padi Induk Tanjung Murawa, Dinas Tanaman dan Hortikultura Sumatera Utara. Bapak beritahu apakah tugas Bapak dalam pertanian di sini? Baik, terima kasih. Saya sampai saat ini masih dipercaya sebagai pimpinan Balai Benih Padi Induk Tanjung Murawa. Tanjung Murawa. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara. Jadi dalam hal ini kita bekerja secara teknis tentang perbanyakan benih padi. Ini untuk benih, bukan untuk makan, untuk konsumsi. Benih padi, lalu benih padi ini kita berikan kepada penangkar. Kemudian penangkar akan memperbanyakan kembali, baru diberikan kepada petani. Ini benih yang terbaik di Indonesia? Ini benih yang terbaik, unggul, bersertifikat. Dan kita ini nanti hasilnya, kita masuk ke DanLab Laboratorium, melihat kualitas dan daya tumbuh dari benih ini. Ya, ya, ya. Jadi, nama benih ini nama apa? Banyak, yang kita perbanyakan ini adalah Mekongga. Jadi dikawinkan di Sukamandi, di Balai Besar Sukamandi, Jawa Barat. Lalu kita belikan benih BS namanya. Nama BS, BS, ya. Mekongga BS, kelasnya kelas BS. Kemudian BS ini kita tanam menjadi FS. Jadi FS ini kita kembangkan lagi menjadi SS. Dikembangkan lagi menjadi IS, baru ditanam oleh para petani. Kita di sana perkembangan pertama, penyelangan pertama. Mungkin saya rasa dari sana, tapi disilangkan, diseleksi lah istilahnya. Di Sukamandi sana, Pak. Ya, ya, ya. Jawa Barat, kemudian hasil dari penyelangan itu, baru mendapatkan benih ini, Pak. Benih ini. Baru kita tanam. Eh, Pak, rasa berasnya macam mana? Apabila sudah jadi nasi, Pak. Rasanya pulun, bagus, enak. Enak? Enak. Lembut? Lembut. Tidak harum, tidak ada, belum? Harum, tidak ada juga yang, yang harum, foto, Pak. Faritas yang lain. Misalnya ada Impari 42. Eh, Pak, padi ini ranking keberapa dalam soal penanaman di Indonesia? Ketiga kan? Padi ketiga. Yang pertama, kelapa sawit. Kalau kita di sini, di Indonesia memang padi diharapkan menjadi belumbung peras nanti dunia. Yang pertama? Iya, yang pertama. Tapi sekarang duduk dalam keadaan ke... Tapi sekarang ini kan lebih ke perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit. Iya, kelapa sawit. Padi sudah termasuk juga, Pak. Sekarang? Iya, sekarang. Sekarang pernah kita ekspor juga keluar, Pak. Saya sebenarnya tidak begitu suka untuk dipebesarkan penanaman kelapa sawit. Sebab merosakkan alam. Kita pasti tumpu, Malaysia, Thailand, pasti tumpu kepada pemakanan untuk dalam negeri peras. Kalau kelapa sawit kita mau ekspor. Jadi tidak makan. Yang dapat duit, yang dapat uang adalah yang punya konglomerat besar. Sebab itu saya tidak sokong getah atau pekaret dengan kelapa sawit. Yang sokong macam ini untuk kita makan. Tapi saya cuba huraikan sedikit sekarang ini, racun kan bahaya. Sekarang banyak yang guna organik. Ya, betul. Memang yang diharapkan sekarang oleh kita semua. Tanaman-tanaman ini terhindar dari inseksisida. Kan begitu, Pak. Yaitu perbanyakan pertanaman ini dengan organik. Organik. Ada beberapa tempat kita ada di sekitar Sergei. Itu sudah ada, Pak. Memang khusus organik semua dari nol sampai panen. Boleh Bapak bagitahu sikit tentang durian. Sekarang durian di Sumatera banyak. Saya tengok, eh, saya heran. Di situ ada durian ini. Dan katanya, ini musim durian di sini berkali-kali. Di sebelah selatan lain, sebelah utara lain. Kenapa durian begitu banyak di Sumatera? Dan sedap. Sama dengan durian kampung di Thailand dan di Malaysia. Tidak sama dengan durian kawin. Bukan durian montong, bukan durian cernita. Kalau durian kampung ini, ini panggil durian gunung kan? Iya, iya, iya. Sama dengan kami di sana. Tapi tidak di Jawa. Di Yogyakarta enggak. Betul. Yogyakarta, Jakarta sedang makan, tak sedap. Tidak sedap apa? Tawar, tak manis di sana. Iya, iya, iya. Tapi di sini, sama. Sama. Jadi, coba ceritakan sedikit bagaimana sejarah durian di sini. Kenapa terlalu banyak? Iya, iya, iya. Mungkin dulu begini, Pak. Di Sumatera Utara ini, oleh kakek-kakek kita dahulu. Ada prinsip mereka menanam durian itu supaya untuk anak cucunya. Iya. Jadi, oleh mereka lah yang banyak ditanam-tanam khususnya di daerah yang pedalaman, Pak, ya. Iya, iya, iya. Misalnya, ke daerah di sekitar Duri Serdang ada juga. Cuma di belahan gunung sana, Pak, ya. Yang tidak jauh dari Kota Medan. Itu banyak durian, Pak. Banyak durian. Kemudian yang paling banyak lagi di Nias juga. Di Nias. Pulau Nias, banyak seluruh durian. Nias di pulau di... Nias itu memang pulau Nias, Pak. Pulau Nias. Banyak juga? Sedap juga? Sedap juga. Tapi kenapa di Jawa tak sedap? Itu kan ada spesifikasi lingkungan. Jadi, adaptasi lingkungan dengan tanah, iklim, dan sebagainya. Sangat mendukung, memberi khas satu tanaman. Iya. Misalnya, emping. Emping di sini ada, Pak. Tapi tidak seenak dengan di Aceh. Oh, emping beras ini daripada padir. Kami ada juga. Kami panggil emping juga. Emping ini dari pohon meninjau, Pak. Iya, iya, iya. Ya kan? Yang belum matang itu, kan? Iya, belum matang. Ada juga di sini? Ada juga. Tapi tidak seenak dengan di Aceh. Aceh sedap lagi? Oh, sedap kali. Oh. Saya pikir begitu juga dengan durian, Pak, ya. Iya. Durian Aceh sedap juga? Sedap. Jadi, Medan sampai ke Aceh, kalau rasa durian... Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Sekian, wassalam. Terima kasih kerana menonton!